Nah lu itu merasa kapok atau enggak lu dapet tekanan dari gitu? Enggak, malah makin itu Malah makin itu gitu Tapi orang kampungan lu mana ngedukung gitu? Enggak, masih itulah Ngapain sih lu dukung Persija gitu? Iya gitu Sampai R24 pun ngerarang gitu Ngerarang gitu ngerarang Jangan pakai atribut lagi gitu lah Lu sempat dilarang? Iya Itu setelah lu udah gabung-bogon atau belum? Kota hujan akan selalu ada Kota hujan akan selalu ada Selalu bangga jadi apa? Satukan semua yang ada disini Satukan Para wabung-wabung Jangan terbaik Terpecah berlah Ayo kawan Ayo kita nyanyikan Sebuah lagu I love you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jujek Mania Ya, jumpa lagi di channel youtube Infocom Jack Mania Kauril Kabupaten Bogor Kali ini Gua kedatangan tamu nih Kita lagi ngobrol di otak-otak hujan sebelumnya ya Kita lagi kedatangan tamu dari daerah Parung Kuda, Sukabumi Lu tau sendiri dari daerah sana Karena kalau dibilang banyak cerita, banyak momen gitu Di sini kita mau Cerita-cerita Di salah satu Sukoril yang gabung ke Bogor Sekiranya udah beberapa tahun lah gitu Sebelumnya kita perkenalkan diri Kita social distancing kan ya Perkenalkan dulu kin, nama Siapa kin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Jack Malia Kenalin nama gue M Alis Hadikin Biasa dipanggil Alkin Demisili di Parung Kuda M Alis Hadikin dipanggil Alkin Apa tuh? Kenapa dipanggil Alkin? Kanan Alis Hadikin Oh Alis Hadikin singkatannya Asyik ya Nah gua mau tanya-tanya ngobrol Lu kan mayoritas itu Parung Kuda itu di Di wilayah Sukabumi ya? Mas Sukabumi masih ya? Bukan Bogor gitu ya? Bumi Pertama kali sih Masih baru-baru ya Diajak sama Temen sekolah Awal 2017 tuh Waktu nonton ke Patriot Oh di Bekasi 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 nontonnya Itu lu udah bikin diri supporter lu belum? Belum Masih awam banget ya gua Masih awam Belum Di kamuan lu berdangkat sendiri atau Masih apa gitu? Berdua Sama temen gitu Waktu belum terlalu kenal sama prija Oh Pertama kali nonton juga itu Nah terus sikat cerita kalo lu bisa diriin sama siapa itu gimana? Bersama sih ada pendiri Empat orang pendiri Siapa tersebutin nama itu? Adit Adit Aceh Ocol Abi gitu Empat orang muda Adit Ocol Abi Adit Acol Abi Tiga sama lu empat? Belum Siapa? Satu lagi ada Apa iya? Merlin Merlin Berdiri sama OSCP Nah sikat cerita lu sebelum lu gabung di OSCP ini Lu gabung kemana emang? Awal mulanya sih dari Apa ya? Pernah ikut-ikut sama itu forum Bogor Selatan waktu itu Sebelum dirinya Oh Ada Ada kumpulan forum selatan gitu? Siapa itu Dulu Pengurusnya ada Bang Dua Sekarang udah agak ada forum itu ya? Enggak ada Ya Terus Mas sikat cerita lu Membentuk nama OSCP Lu ketua yang berapa? Kedua 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 Pertamanya sih Adit OSCP adalah Artinya? Sama sih dari Bentuk namanya dari OCP Oren, Cicuru, Parungkuda Terus? Ya Sikat cerita karena ada Itu sub yang di Walai Cicuru, kita ganti nama Dari Oren, Suka Bumi Sentral, Parungkuda Sentral itu apa? Nama lain Istilah lain dari Cicuru Oh Sentral itu luar lah gitu ya? Iya Karena Anak-anak ada yang sekitar dari Cicuru Sama Parungkuda Cerita nih Solo Daerah Parungkuda itu dibilang Daerah yang Aduh Punyem lah Masih kebiru-biruan gitu kan? Iya Makanya pas ada lu, gua kaget tiba kok Lu bisa merapat gitu Nah Nanti kita kulit-kulit nih Gagak gerogi nih soalnya nih Ngabang-ngabang Orangnya pendiem Misalnya si Alkin ini Nah Sikat cerita, kita rilek aja Kita bagi pengalaman Ini bukan tentang Kita Bicara tentang perusahaan Gimana gimana Gimana? Kita bicara tentang pengalaman lu Yang udah-udah yang sekarang Kita meletap ke depan gitu Nah Dulu lu berdiri OSCP Basecamp lu dimana itu titik kumpul namanya? Pertama kumpul sih di rumah Sekitaran rumah ini Parungguda Sama Cicuruk Basecampnya Nah sekarang anggota lu Eh sebelum anggota lu Lu resmi Kakak Bukaten Bukun Waktu itu di Di Sarat ya? Iya waktu di Lido Awal 2018 Waktu gua ngeresmiin Salah OSCP Cicuruk Cagor Empat Gua resmiin dalam Satu hari itu Sekali gua sebarengan gitu kan Nah lu Lu udah jalan Sarang Berarti sekitar 3 tahun 4 tahun ya? 3 tahun 3 tahunan Nah gitu kan Nah udah 3 tahun lu jalan Anggota aktif lu berapa sih sekarang? Anggota aktif Sekitar 70-80 Banyak juga Kalau digabungin bisa 3 metro itu ya? Jalan mantap-mantap Di Parung Kuda Sama ada Siti kumpul di Parung Kuda Lalu Apa? Gak itu Lewati jalur Cigopong Lalu Sarengan anak Cigopong Nah lu peberangkat itu Pernah ada kendala kaga sih? Lu ngumpul-ngumpul Sedangkan lu mayoritas kan Disana lu bukannya Persija banget tau gua ya gitu kan? Gimana itu? Respon Supporter sebelah sama lu Kendalasi pasti ada aja Oh kendalasi ada gitu kan? Ya kita Bisa aja Semuih-semuihnya itu lu Yang terberakatan Soalnya lu dibilang jalur yang dibilang ya Tapi gua bersyukur juga Jalur sana udah ada Dari cari Udah cari ingin Udah mulai ada Gitu kan Ortes Dan anak OPBS Dan lain Disini Parung Kuda lu ada Cicuru Kuda ada Tinggal ngebesarin Jakmanya disana Berarti tiap perangkatan lu suka bawa Mobil pribadi atau gimana? Atau Metro ya? Awalnya sih Mobil pribadi lu ya Pernama Metro Tapi mereka tau lu Lu ada disitu gitu ya? Tau Tau Apa masing-masing sekarang lu gimana? Sekarang rada masing-masing Ya adalah Ibaratnya gitu yang ada Kalo dulu sih tekenan lebih kenceng lah ya Sekarang mikirnya Sekarang kita nonton bola bingung juga Kita gak bisa dipaksakan lu A, C, B Karena sepak bola kemarin lagi Hak semua Anak bangsa Ibaratnya gitu kan Gua mau pilih siapapun Ya Bebas-bebas aja gitu kan Gimana lu bersyelesaian rasasi Dengan masyarakat disana Bahwa Jakmanya Emang tugasnya nonton bola Bukan cari ribut gitu Kalo yang bla 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 Nombor 2 lah gitu Sekian Nah lu cerita Tadi berkumpul Lu Punya anggota 70 Terus Lu titik kumpul di center barung kuda Pemberangkatan tadi gabung juga nanti Di orkest Nah gua mau tanya lagi Lu punya subunit atau emang masih gabung gitu Biasanya orang punya zona gitu anak-anak Kalo subunit ada wih ya Di daerah itu kuda ke atas Daerah Gunung Ndut ke Bandungan Gunung Ndut Iya Ya lu orang-orang anak Gunung Ndut nih Biar tau nanti Gitu kan Coba gua belum pernah merapat kesana juga gitu Karena kendala emang pas lagi waktu Belum ini Belum pas lah gitu kan Nanti Gua sewa anak kesana gitu kan Biar anak-anak Ratu Rami dan Kenadu juga Nah Lu bicara tadi Sepunya berapa subunit ya Tiga Udah jadi Itu gabung disana Ya Kalau di berangkatan berarti emang dari cucur rupi Nah lu punya kaga sih Ken Pengalaman yang Lu bilang Pahit lah lu ngediriin Kediriin WSCP ini gitu Gapapa Kita bicara aja Gak usah malu-malu Pengalaman pahit atau terburuk lu Ntar baru yang manis-manis Padawil waktu itu Waktu Creeping Top lah Itu di rumah Gimana 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 cerita aja cerita Cerita gua sama lu Sampai Ya Ketika udah beres Beli-beli itu Mau pulang Lalu ada itu Ada bocor Tetangga Oh Kedepan Akhirnya anak kehasilan Iya Kayak lah Semua diserang balik Udah dihalangi sama warga Gak bisa kebapakan lagi Jangan diperes di rumah itu Akhirnya Gimana Biasanya Datanglah polisi Gitu Tempat Nah lu Itu merasa kapok atau lu Dapat tekanan dari gitu Enggak Malah makin itu Malah makin itu Tapi orang kampungan lu Mana ngedukung gitu Enggak Masih itulah Ngapain lu dukung Persija Iya gitu Sampai RS4 pun Ngerarang Ngerarang Jangan pakai atribut lagi Gitu lah Lu sempat dilarang Itu Setelah udah gabung Bogor atau belum 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 Waktu ada korong Bogor Selatan Karena lu mungkin Belum begitu rapi Struktur lu atau gimana gitu ya Nah Singkat cerita lu tadi Lu bilang kan Enggak boleh Merte Nah tapi lu tetep berjalan kan Tiga tahun ini Gimana caranya itu Ya itu Semudah sembunyi Oh akhirnya Semudah sembunyi Lu tetep gerilya lah Anak-anak itu Ngebangun Ngebangun Tapi sekarang udah kumpul-kumpul udah biasa Udah biasa Tapi sering digimung gitu enggak Enggak Karena Gua selalu bilang ke mereka Kalo dukung Persija Kita penting koordinasi Atau gimana Masalah Bukan berarti kita takut Atau gimana ya Notabene kita di Outsider Yang jalur Emang enggak disuka Dia mengklaim Jawa Barat Adalah Harus Kesana Tapi enggak banyak Di Jawa Barat Di Sunda juga bagi gua Orang Padang Orang Palembang Orang Papua Ambon Dan lain-lain Makassar Ya ketika dia nonton bola Itu masing-masing Cuman Karena ada sensi sedikit Rivalitas Yang mungkin dibilang Di luar supporter itu Yang bikin kisru Kenapa harus jack money ya kan gitu ya Kalo mungkin Kalo dia yang lain-lain boleh Tapi gua enggak mengklaim Bahwa Nonton bola Ya udah Hak lu semuanya Nah lu berjalan kayak gitu Tadi Terus era Suka kopdu tempat lu Tapi sekarang RTRU nyantainya gitu Enggak Sekarang Kopdu bulanan Keliling Keliling Ke tempat-tempat itu Tapi kadang belum hal tempat lu juga Gitu bisa gitu Ya Kalo lah gua bilang gini temen-temen Kenapa dia Masih Gua agak banyak Cakep nih Karena dia agak gerogi nih Gua sedikit-sedikit gua mau bicara Biar lu pada tau juga Parung kuda itu Mayoritas Mayoritas hampir Ya kesana lah gitu ya Gejeknya agak sedikit Cuman sekarang dia udah bisa mumpun 80 Bagi gua sih suatu prestasi gitu Karena Mungkin banyak yang mana mau gabung Mereka ada kendala Ya Dengan adanya lu Akan terbentuk disitu gitu Makanya tetep Ku Cobarin Fir Soren Tetep Jaga Apaan ya Rasa kebersamaan lu ke anak-anak Dan tunjukin hal-hal yang positif Ada kerja bakti lu Pekajian Persija Ada tentang bagian anak yatim dan lain-lain Gua tunjukin disitu bahwa Jack Mania Melakukan hal yang positif juga ada Bukan sekedar nonton-nonton dan Ribut-ribut gitu Gua image anak-anak selalu gua bilang ya Ya Jack Mania harus gitu gitu Nah Sebelum yang manis Lu pernah gak sih melakukan hal-hal positif Di sana gitu Di lingkungan sana gitu Pernah ya waktu Penggalangan dana pernah Nah ya gitu Bagi taji gitu Bagi taji lagi disana gitu Nah lu pake baju taji Lu pake baju persija gitu Iya Di jalan raya? Iya Nah mereka yang ngeliat Nah itu lu gitu Bahwa mungkin Oh ini mah Organisasi yang struktur yang resmi Yang ada tugas nonton bola gitu dong Lu bagi-bagi di jalanan gitu Iya di jalanan Woles aja Mereka tau gitu Tau Iya Itu lu Udah suatu yang gua bilang Ya kayak gitu Gak usah tunjukin yang kayak gitu-gitu lah Iya Nanti kalo lu udah besar Udah 300 ribu baru Gak gak bercanda Bercanda Maksudnya Lagi tunjukin hal yang positif-positifnya aja gitu Nah lu bagi takjil Mereka melihat Merespon baik Bahwa lu melakukan hal positif gitu Terus ada hal-hal lain gak? Gak enak Cantunan atau gimana Gak aja pengajian gitu gak? Gak Belum berjalan gitu ya Oh lah Gak jalan Insya Allah Lu akan melakukan Karena gitu Kita di outsider Bukan kita gak Gak bernyali atau gimana Semua orang punya bernyali-bernyali yang sama Apalagi udah banyak-banyak gitu Cuma kita tunjukin Bahwa jak Kita bawa organisasi besar jakmania yang harus Kita jalanin yang harus kita jaga gitu Masalah yang lain belakangan Kalau dulu Dia letakkan di depan Sekarang letakkan ke belakang Biasanya sih Yang rendah Yang akan bangkit Lagi gua sih gitu Lu gak mau sama lu Atau gimana gitu Nah Sekarang yang manis-manis Lu punya gak pengalaman Momen Yang bikin lu terharu Saat Persija berlagak Lu selama lu nonton Apa sih gitu Ya itu ya Waktu pertama kali juara Itu 2018 Baru lu ngerasain ya Baru ngasain Sama Karena tahun 2000an Gua belum nonton Gua 2005-2006 Baru nonton Persija gua gitu Belum-belum nonton Nah dulu udah baru Cuma kenal lah Nah lu merasakan Arena-arena juara itu Seperti apa sih Apa ikut Konvoidok Kebalik kotawat itu gitu Terharu ya Terharu Amal anak banyak gitu Banyak Itu waktu bawa Elef kalo salah Nonton anak-anak Apa yang lu rasakan Rasakan ketika Momen Persija jualan ini gitu Terharu Ini bahagia lah gitu Senang lah Emang Kalau supporter Rasain ketika Menang Angkat piala Itu suatu-suatu yang bener Ibaratnya makan itu Porsinya udah lengkap gitu Ibaratnya menu makanan Udah lengkap Ya mau apa lagi kan gitu Emang itu dicari gitu Bukan berarti kita maunya menang-menang terus Tapi Emang harus menang Terus 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 ada cerita Pengalaman buru Pengalaman manis Nah sekarang Mau tanya peribadian lu nih Selama lu jadi ketua Lu punya ada tekanan dari belakang Atau presur yang keras kagak sih ke lu gitu Selama lu jadi ketua Apa lu jadi ketua gitu Dari luar maupun dari keluarga deh gitu Awalnya sih dari keluarga itu Perang mendukung ya Ya Bilang bagaimana? Ya apa sih ngapain sih Nonton bola Ngerugiin gitu Sampai waktu itu Waktu mau away ke mana Ke Jawa Solo apa Sampai gak ngeijinin orang tua Abis sih bukan lu kerja? Kerja Kerja Sampai sana Lu percaya Lu di keluarga itu Menotaben keluarga lu Emang gak hobi bola Atau ada Sebelah gitu Gimana? Ya keluarga masih Biasa aja Gak ada kasebolan Gak ada apa-apa pun Gak hobi bola Biasalah ada abangnya Biasanya ke si A A D nya ke si B Gitu bisa bedanya Nah abang bola Nah tekanan lu dari keluarga udah Dari luar Lu pernah gak teror atau gimana gitu? Teror sering gitu ya Sering teror Kita harus kupas nih Teror kayak gimana gitu? Masud ya? Sama Tengah tangga gitu Tengah tangga gitu Tengah tangga gitu Whatsapp atau nyamper di rumah lu Atau gimana gitu? Sampai Waktu Kerja gitu Kayak ribut Sampai itu Sampai serang Sampai Sampai wajah mau ditudut gitu ya Mau dibukain Iya Terus akhirnya gimana lu? Ya akhirnya biasalah Ketemu sama ketuanya Ngomong-ngomong Abis itu udah ada itulah Komunikasi sama tetangga Nah Kayak seru juga nih Lu kerja waktu you persidia Lu disamperin sama mereka gitu Nah di tempat kerjaan lu Lu persidia rejek sendiri atau gimana? Engga Cuma berdua di kampung Kamu berdua di tempat kerjaan ada rejek gak? Gak ada yang suka Gak ada yang suka Ya Mungkin temen lu ada sekolah sebelah juga yang ngadu Iya kali di tempat kerja ya yang ngadu ya Keluar Keluar gitu Tapi era pas setelah itu gimana selesainnya Atau berlanjut lu gak pakai atribut lagi Ya Jaga itu Jaga aman aja Gak pakai atribut lu Tapi lu dibilang lu ketua gitu Bagaimana gitu Lu bilangnya Iya Dia tau gitu Terornya apalagi selain lu di kerjaan gitu Apa itu Apalagi di sosmed Langsung itu langsung dicariin orangnya Gitu Gitu Makanya di Outsider Mungkin Kita menyampaikan aja Kepasnya buat sesuatu semua Gini Gue mau cerita Perjuangan di Outsider sebenernya banyak tekanan yang banyak Cuma dibawanya relax aja sama anak-anak gitu Gue mau ke setor masuk Ke gua juga Gua sering di teror Dan blablabla Tapi kalo gua di teror Gua sih Maaf gua teror balik Teror balik kan Maksudnya mau jaga-jaga kayak gimana Kan gitu Gua turutin Tapi alhamdulillah sih Dulu sih pernah gitu Waktu Beberapa tahun gua nonton persidia Cukupai bahasan nonton persidia-persidia gitu 3 atau 4 tahun Tapi kesininya Setelah gua udah hampir 10 tahun ini Udah gak ada yang nero lagi lah gitu Mungkin dulu Pengen kenasan aja gitu Tapi Ya akhirnya ngap juga mereka gitu Nah lu Pakai baju persidia gitu Terus Lu apa Makin Don atau gimana lu Enggak Makin itu Ngerasa Bogor bareng Iya Setelah gitu Mental seada Tunjukin selahe Setelah gini loh Netur bola kan hak semua orang gitu Iya Enggak Enggak dibatasi lu harus tinggal di Bogor Dukung Bogor Enggak gitu Enggak ada nih Fred Soalnya kan ini hak semua orang Haksasi kita ada gitu Nah lu tadi dapet teror Kayak blablabla Nah dari segi pribadi lu sendiri gitu Cewek lu Lu udah married? Belum Nah itu mendukung atau gimana? Atau cukup persidia juga? Mendukung ya Mendukung? Anak persidia juga? Enggak Enggak persidia Enggak persidia Enggak persidia Enggak persidia Suka persidia Dari lu nonton persidia sukanya atau gimana? Dari dia pribadi Enggak persidia Oh dia enak persidia juga suka persidia Lu ajak nonton bareng gitu sama lu Iya Beruntung Suka dalam satu kebanggaan yang sama Mereka gitu Oke gua bilang Di Parung Kuda ini titik yang bener-bener kurang bersahabat lah disana Tapi di Jackmania tetep ada Makanya gua bilang persidia Mainnya jangan main-main nanti Gitu kan ketika liga mulai Perjuang daerah sekarang Cikampek Banten Daerah Lampung Dimana itu outsider bener-bener gila Kalo dibilang Jackmania Mendukungnya gak main-main Makanya lu main juga jangan main-main gitu Mereka benukin nih Diteror tempat kerjaan Sama LTRW gak disukain gitu kan Dibilang gak pakai atribut Blah-blah Tapi WCP tetep ada gitu Nah Lu udah ikut ke Bogor selama tiga tahun Iya Pak Nah Rasa yang lu dapetin di tiga tahun ini Gimana sih di Bogor ini gitu kan Gimana gitu Tentang organisasi Bogor yang lu rasain gitu Ada rasa Lu ngobrol aja nih Ada rasa titik yang kayak kira Oh gua gak sukanya disini Will Nih gua sukanya disini Apa Biar gua bisa interveksi dan lain-lain juga Bisa perbaiki gitu Rasa kekewaganya itu gak Ada ya Ada ya Setelah anak-anak Terus itu ya Setiap kumpul ada Kumpulan itu ya di Di Apa Kasa gitu lah Kasa kekewargaannya Wario Maksudnya Lebih ini Dia agak grogi ngomongin Makanya gua banyak cakep Ya Gua lebih menyimpulkan aja Banyak Itu ya Kebersamaan Bogor adalah Disitu saling Enggak Gua orang lama Gua orang baru Gua sub lama Atau gak berbaur Kebersamaannya Yang penting Sama-sama menghargai Itulah Bogor Makanya gua bilang kita terkuat Karena Ada perbedaan nih Kita sama Nah Harapan lu Buat Jakman yang kau buatin Bogor Ini apa sih Di 2020 ini Menjelang 2021 Apa sih Ya Semoga Semoga Makin kompak lagi Makin solida Kedepannya Kewarannya Makin kental lagi Tapi Nanti next Kalau Sukabumi udah kebentuk Or will Mungkin lu harus merapat Kesana Tapi Nanti Butuh proses buat babla Gua lagi meyakitkan Biar Sukabumi Udah jadi gua lepas Dia bener-bener jadi sosok Yang bener-bener Maten lah Enggak bubar Atau nambut Nah Harapan lu buat Persija Ini apa Semoga Semoga bisa juara lagi Kan lagi Covid Kayak gini nih Gimana gitu Harapan lu buat Persija Harapannya Itu bisa Pemainnya bisa Bekualitas lagi Kedepannya Ting Finansial Dan ekonomi juga Biar Maksudnya main lagi Maksudnya main lagi Kita bisa Maksudnya main lagi Dukung Persija Dibilang kan kangen banget Gitu deh temen-temen Sekilas Gua cerita tentang WCP Karena Jalur Sukabumi ini Sudah banyak pot Jakmania nih Misalnya lu udah kebentuk Tinggal gimana Meyakinkan ke warga Kembali lagi ke mereka Bahwa Jakmania itu Ada Nonton Persija Dan melakukan hal positif Bukan sekedar lu Arab Blantan Blablabla gitu Nanti kin tuh Tunjukin ke orang kin Kanak-anak lu bisa berbaur Ke masyarakat Kemana Ada 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 gue suka remadit karena ada siapa ada Ronaldo dulunya gue setiap ada Ronaldo dimanapun gue suka Juventus nih karena ada Ronaldo gue senang terdiri dulu udah ngomongin ya oh Beckham lah itu lah semua orang punya hobi yang bola disatuin ke bola lagi nyambung yakin gitu aja bincang-bincangnya teman-teman sekilas cerita dari WSCP Ore WSCP itu Orang sukabumi sentra palung kuda OSTP Oren sukabumi sentra palung kuda nih buat anak-anak WSCP ini ketua lo lagi ada di otet orang kota hujan itu kan lagi gua seneng bicara-bicara gitu kan bincang-bincang cerita nanti support lubung biar disana jalur berkembang gitu kan sekian dari gua itu aja teman-teman kurang lebih agung maaf kalau gue banyak cakap kayak gimana karena ini dia rada-rada kurang blogi banyak susu itu gua wilayah topik wedaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh The Jack Mania